Pemirsa ganggu kenyamanan proyek rehabilitasi kawasan Tanggorajo di depan rumah dinas Wakapulda Jambi dibongkar. Bangunan proyek menggunakan APBDP Provinsi Jambi senilai 2 miliar itu dinilai melanggar ketentuan. Bangunan Tanggorajo yang berada di pinggiran sungai Batanghari, tepatnya di kawasan Ancol, pasar kota Jambi terpaksa dibongkar. Alasan dibongkarnya proyek yang memakai APBDP Provinsi Jambi sebesar 2 miliar rupiah itu karena dianggap mengganggu ketertipan dan kenyamanan. Apalagi bangunan itu didirikan di depan rumah jabatan Wakapulda Jambi dan bangunannya lebih tinggi dari rumah jabatan Wakapulda. Bangunan yang diperuntukkan sebagai fasilitas pabrik itu sejatinya telah rampung 90 persen. Namun karena alasan mengganggu kenyamanan, pihak pemerintah membongkar kembali bangunan yang sebagian besar struktur bangunannya dari pipa besi tersebut. Tak ingin hal tersebut menjadi polemik, Gubernur Jambi Al-Haris memberikan keterangan resmi saat dijumpai di rumah dinasnya selasa 18 Januari. Yang menyatakan bahwa pembongkaran itu lebih kepada penempatannya yang kurang pas, di samping memang bangunannya tinggi. Kemudian juga pasti akan sangat terganggu dengan rumah pimpinan kepolisian daerah itu. Al-Haris menegaskan pembongkaran itu lebih ingin dipindahkan ke lokasi yang baru yang lebih dibutuhkan oleh pedagang. Bangunan Tanggorajo akan kembali didirikan di dekat peranginan rumah dinas Gubernur Jambi karena lokasinya yang lebih strategis. Pembongkaran itu lebih kepada penempatannya yang kurang pas, karena pedagang itu kan terbanyak di depan sana, di depan ini kan. Di depan, di belakang, tempat saya minum itu mana? Penanginan. Itulah yang banyak pedagang di situ kan. Nah, ini dibangun di depan persis rumah Pakapolda, Pakapolda. Nah, di samping memang bangunannya tinggi, kemudian juga pasti akan sangat terganggu dengan rumah pimpinan kepolisian di situ. Mungkin nanti ada yang ngamen atau hiruk iku dengan pasar ya, namanya juga lokasi. Yang kedua, saya lebih ingin masyarakat yang di bawah itu sebetulnya yang perlu kita bantu, yang membutuhkan tempat, kemudian juga ramai yang sudah ada di situ pedagang itu kan.